Dan yang ketiga kami sampaikan bahwa hari ini juga penyidik melakukan pemeriksaan sebagai saksi di tempat yang berbeda, yaitu di Surabaya. Untuk ayah dari RT atau Edward Tanur itu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan untuk RT juga dilakukan pemeriksaan di Rutan. Medaeng, Surabaya. Dan untuk adiknya, ada juga adiknya satu, CT, dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, semua ini tentu dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari, mengumpulkan bukti-bukti, dan membuat terang perkara ini. Dan kita tahu bahwa tersangkanya sudah ada, tentu akan dikaitkan dengan bagaimana peran dari para tersangka ini, sejauh mana para saksi tentu memahami, mengetahui, melihat dan merasakan apa yang bisa disampaikan oleh para saksi terkait dengan perannya para tersangka. Jadi saya kira begitu, ya. Pak Erli, kan kemarin disebutkan bahwa ada peranan R selaku pejabat PN Surabaya untuk dalam perantara dengan Lisa Rahmat untuk memilih hakim-hakim. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa ini hakim-hakimnya yang merupakan pilihan Lisa Rahmat. Nah, apakah R ini diketahui menerima fee juga dari Lisa Rahmat seperti itu, Pak? Ya, nanti itu akan didalami juga, ya. Karena kan yang perlu sekarang yang mau dicari adalah bahwa antara LR, kan, bertemu dengan R. Ya, setelah bertemu dengan ZR. Ya, meminta supaya apa? Supaya majelis hakimnya adalah majelis hakim yang dikehendaki, ya, oleh LR. Ya, tentu nanti penyirik melihat apa urgensinya dan perkembangannya seperti apa nanti kita lihat, ya. Terima kasih telah menonton!